Seorang profesor di Inggris membuat pernyataan berani mengenai transfer hari Ken. Menurut Prof. DR, Ian Graham banderol harga yang ditetapkan Tottenham untuk Ken tidak layak. Graham menyual usia Ken yang tidak lagi muda. Sam pemain diperkirakannya akan segera mengalami penurunan performa paling dalam 3 tahun ke depan. Sementara Ken diketahui dibanderol oleh Tottenham dengan harga di angka 100 juta pound sterling. Dia sekarang berusia 29 tahun, itu akan jadi biaya transfer yang tinggi untuk kinerjanya yang dalam 3 tahun mungkin akan menurun, ujar Graham. Manchester United, Bayern München, PSG, dan Madrid jadi nama-nama yang dikabarkan tertarik peminang Ken. Hari Ken memperkuat Tottenham Hotspur sejak 2009. Setelah berpindah-pindah sebagai pemain pinjaman, Ken menjelma sebagai mesin gol bagi tim berlogo ayam jantan tersebut. Sepanjang karirnya, Ken sudah mencetak 273 gol bersama Spurs. Bagaimana menurut kalian apakah harga Ken kemahalan di umur 29?